Hai semuanya, selamat datang kembali di Youtube aku, Midiana! So guys, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan juga semangat menjalani kehidupan. Di video kali ini, aku akan membagikan informasi mengenai kasusnya Lukas kemarin, di mana Sompi itu membebirkan beberapa fakta mengejutkan dari tim investigasi yang dibuat oleh fansnya Lukas untuk membuktikan kebenaran dari para OP kemarin yang mengaku sebagai mantannya Lukas. Dan di sini terkeluar fakta yang mengejutkan bahwa OP yang bikin trik di Twitter itu adalah OP yang berasal dari Indonesia, guys. So, bagi kalian yang penasaran kelanjutan dari informasi ini, kalian stay atun terus video aku. Jangan lupa dulu kalian buat subscribe channel aku. Bagi yang belum, mari kita mulai videonya. Check it out! Mari kita mulai informasi mengenai investigasi Lukas yang dibuat oleh para fans Lukas dengan menyewa sebuah tim investigasi cyber swasta. Mereka menemukan beberapa fakta yang mengejutkan dari kasusnya Lukas ini. Dimulai dari adanya akun Misterius di Twitter yang mengetweet pada tanggal 22 Agustus yang mengatakan bahwa akan ada seorang idol terkenal dari Korea dengan tanggal lahir 25 Januari itu akan mendapatkan sebuah skandal dan ditinggalkan oleh para fansnya. Dan lalu tanggal 23 Agustus, secara mengejutkan, akun OP pertama bernama Osim itu membuat suatu trade panjang di Twitter menggunakan kata-kata Korea, Hangul, yang mengatakan bahwa dirinya adalah mantan kekasih Lukas yang berada di Korea. Tim investigasi menyatakan bahwa akun Misterius itu terlihat terhubung dengan akunnya OP1 dimana dia itu bisa memprediksi masalah Lukas tepat satu hari sebelum OP1 membuat trade di Twitter guys. Dan fakta lainnya adalah akun Misterius itu dibuat tepat pada tanggal 22 Agustus dan langsung membuat prediksi tentang masalahnya Lukas. Dan yang mengejutkan, fakta lain yang ditemukan oleh tim investigasi adalah bahwa akun Misterius itu menggunakan Gmail untuk verifikasi atau masuk ke Twitter guys. Dimana kalau orang Korea itu menggunakan Never sebagai domain utama untuk mereka menyambungkan akun mereka ke Twitter. So, sampai di sini memang cukup mencurigakan ya guys. Dan akun Misterius itu juga terlihat hanya aktif pada tanggal 22 Agustus sampai tanggal 29 Agustus saja guys. Dan setelah itu, nggak ada update-an ataupun postingan lain dari akun Misterius tersebut. So, kita masuk ke investigasi mengenai akunnya Oshim atau OP pertama yang membuat trade panjang di Twitter. Jadi, menurut data yang dikumpul oleh tim investigasi melalui jejak digital yang tersimpan, ternyata Oshim itu join di Twitter pada tanggal 22 Oktober 2015. Dan dia pernah nge-tweet mengenai jual beli tiket K-pop dan juga event K-pop pada tanggal 22 Oktober 2015 dan juga pada tanggal 2 Mei 2017. Dan di sini, pihak investigasi itu mencurigai bahwa OP1 atau Oshim itu terlibat dalam komunitas sesang atau penggemar fanatik atau dia itu terhubung dengan mereka guys. Dan anehnya juga, semua tweet dari Oshim itu dihapus sebelum dia membuat tweet panjang lain Lukas. Tapi, tim investigasi itu menemukan jejak digital dari dia meskipun dia itu udah menghapus keseluruhan tweet yang dia pernah buat. Tim investigator juga menemukan tweet lainnya dari OP1 di mana dia itu pernah nge-tweet mengenai salah satu website bernama redibooks.com yaitu website yang digunakan untuk para pecinta manga atau buku-buku sejenisnya untuk berdiskusi bersama. Dan OP1 juga pernah nge-tweet mengenai salah satu novel BL terkenal di Korea berjudul Semantics Error. Dan di sini yang disoroti adalah salah satu pemain utama di novel BL itu, itu karakernya itu persis seperti gambaran Lukas NCT. Nah, jadi yang belum tahu BL itu adalah Boy Love Novel, kayak sesama cowok gitu. Dan karakter utama di novel itu tuh digambarkan kayak Lukas. Jadi, seorang pria yang berpostur tinggi, sebab model, dan juga disayangi oleh para member, staff, dan juga para pekerja lainnya. Jadi ya, hampir mirip lah ya, seperti Lukas yang tinggi kayak model gitu. Dan dia juga orangnya ceria, disayangi para member. Dan salah fakta yang mengejutkan lainnya yang ditemukan oleh tim investigasi adalah bahwa OP1 ini atau Oshim itu sync in dan juga melakukan verifikasi akun Twitternya menggunakan Gmail. Dan juga menggunakan nomor plus 62, di mana nomor itu adalah nomor miliknya Indonesia. Wow, mencengangkan sekali ya guys mengenai fakta ini. Apa benar OP1 adalah orang Indonesia? Gimana pendapat kalian? Komen di bawah. So, kita masuk ke bukti chat yang dilampirkan oleh OP1, di mana tim investigasi menemukan fakta-fakta yang menarik. Yang pertama adalah bukti chat yang dilampirkan itu terlihat sangat tumpang tinih dengan jadwal milik Lukas. Yang kedua adalah mengenai font dari chat tersebut itu seperti berbeda gitu, nggak konsisten, ada yang kecil dan yang besar. Yang ketiga adalah mengenai jarak waktu chat dari A, B ke C itu juga terlalu jauh, kayak dibuat-buat kayak gitu guys. Dan yang keempat adalah mengenai pesan suara yang dikirim oleh Lukas, ternyata itu adalah pesan dari bubble yang diedit dan juga dipotong oleh pihak OP1. Lalu, mengenai bukti foto cincin dan juga jarinya Lukas, di situ pihak investigasi mengatakan bahwa jari itu bukan miliknya Lukas. Dan dulu OP1 pernah bilang bahwa cincin itu dibeli pada tanggal 5 Desember. Sedangkan yang aslinya cincin itu adalah kado dari win-win untuk Lukas yang baru dibeli pada tanggal 21 Desember guys. So, di sini pihak investigasi itu menemukan hal yang nggak make sense antara chat milik OP1 dengan fakta yang sebenarnya. Dan mengenai foto-foto Lukas lainnya yang berada di bukti chat milik OP1, ternyata itu adalah foto-foto yang bisa dibeli dari para sesang melalui sebuah fansite guys. Oh iya guys, satu lagi yang ditemukan oleh tim investigator di mana mereka itu mengatakan bahwa trade yang dibuat oleh OP1 itu terlihat seperti menggunakan mesin translate atau penerjemah. Karena tidak terlihat seperti orang Korea yang sedang membuat trade guys, karena ada beberapa yang salah kayak gitu guys. Dan next, kita masuk ke investigasi ke OP yang kedua dari China yang juga mengaku sebagai mantannya Lukas. Jadi, tim investigasi menemukan fakta bahwa akun WIPO milik OP2 itu dibuat pada tanggal 18 Agustus 2019 dengan data diri seorang wanita yang tinggal di luar negeri. Dan setelah dia membuat pengakuan bahwa dia adalah salah satu mantannya Lukas, dia sudah tidak aktif lagi di akun WIPO tersebut. Mengenai bukti chart yang disertakan oleh OP2, itu tim investigasi mengatakan bahwa chart itu adalah falsu karena banyak yang diedit oleh pihak OP2. Yang kedua adalah OP2 itu menggunakan huruf kantonis China yang salah dan juga tidak jelas. Padahal dia kan orang China gitu guys, kenapa dia bisa salah menggunakan huruf-huruf kantonis. Dan OP2 ini juga nggak bisa membedakan mana tulisan China tradisional dengan tulisan China sederhana. Karena dalam chart yang disertakan, itu disitu kayak campur gitu loh guys, bahasanya. Jadi kayak seolah-olah dia itu menggunakan translitan untuk membuat suatu percakapan. Dan tim investigasi juga menanyakan merihal bukti lampiran jadwal mereka bertemu yang dibuat di Excel. Kenapa tidak langsung diberikan bukti mereka itu bertemu di hotel ataupun bukti foto bersama guys. Dan lanjut ke investigasi, ke OP yang ketiga dari China. Itu pihak investigasi mengatakan bahwa akun WIPO dari OP ketiga itu dibuat pada tanggal 25 Desember 2018 dengan gender seorang laki-laki guys. Yang tinggal di Ningxia, China. Jadi kok bisa seorang laki-laki itu mengklaim bahwa dirinya adalah mantannya lukas. Dan mengenai fotonya lukas, itu ketika tim investigasi mengedit dan menaikkan saturasi foto tersebut, itu bayangan dalam gelas wine itu adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Jadi gak tau gimana kok bisa cowok ya guys. Terus mengenai bukti cat percakapan dari OP3 itu juga sama kayak OP2. Banyak sekali pelafalan China yang salah di cat tersebut. Dan juga cat itu tuh kayak diedit. Banyak sekali font-font dari cat itu tuh kayak berbeda gitu guys. Dari cat A ke cat B. So, gimana pendapat kalian tentang hasil investigasi yang dilakukan oleh beberapa fans dari lukas? Komen di bawah. Dan juga kalau kalian pengen membaca rangkuman lengkap dari investigasi ini, kalian bisa ke SOMPI, kan disitu lengkap banget. Mereka juga menyertakan bukti-bukti yang mereka temukan. Dan aku cuma bisa menyampaikan atau meringkas informasi tersebut di video ini. Lalu cukup sampai disini video aku. Jangan lupa kalian buat like, komen, sama subscribe video aku. Jangan lupa juga kalian buat jaga kesehatan kalian di rumah. Stay safe, stay healthy, and stay positive. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton video aku. Bye-bye.